Halo semuanya, selamat datang kembali di channel youtube Damul Dangdut Di video kali ini ada sian ulang dari live streaming bulan permata ya Yang sedang make up, menata rambut atau persiapan untuk menghadiri acara Anugrah Dangdut Indonesia ya Yang pastinya nanti ada Zainul disana Selamat menonton live terbaru bulan permatanya Kini aku telah dewasa Apa yang harus aku lakukan Agak unik yang mahu punya suami yang gemes itu Kau begitu menyala sayangku Aku tergilah-gilah padamu Aura kasihmu Sinaran cintamu Menyala-nyala Sering kali aku jadi tersipu Tiap kali kau tersenyum padaku Aku jadi malu Malu tapi rindu Menyala-nyala Kau begitu menyala sayangku Udah sepatu 2,8 juta Serem kali sepatunya harganya Menyala maupun Jangan kau berkata cinta Pas ulan melihat Muka ulan lagu Ulan diberit batu sama sekarang Beda ya Lu tuh berubah-ubah Setiap segmen Semakin kecil ini kurus Iya sama kayak Tapi waktu permaisuri cinta itu Anjay itu lagi gembala banget 56 coy Kayak orang lagi Abisnya harus 43 ya deh 443 segini Ini gue masih nurunin lagi Sampai 39 Karena kalau di kamera Masih agak keliatan dikit Di kamera kan ada 2 kilo Nge-gym sih intinya mah Biar kenceng juga Nge-gym tuh udah di tempat gue Enak aja mbak ulan nih Nge-gymiponokcabe Beli member 6 bulan Harus ada teman Semangat Semangat besi Tau beneran itu tuh Cowok cowok Enggak harus pecongan Cowok yang kiranya Nyambung sama orang itu Yang selai gitu ya Selai tapi nge-gym gitu Banyak isu selai-selai yang pernah nge-gym Iya ya Yang pernah nge-gym kan kebanyakan selai Selai ole Selai ole Itu dong Lari di GBK Sosuan gue lari doang ke GBK Dari sini di jombang Lari itu di silas itu Jadikan pelarian Mulai sepatu running Jadikan pelarian semua Menjadi kurus Soalnya kemarin langsung scroll-scroll ini kan Dipoto-poto ulan gitu Kok tiap tahun muka ulan beda-beda ya Dari bentuknya Pas lagi nge-mengkapin beda juga kali deh Enggak yang udang dibalik-batukan Ato Terus yang itu Iya yang sama apa Udah dibalik banget Yang duet Yang sama kirking Yang ulan nyanyi kertas pemungkus nasi Beda pun yang mukanya Lebih entengan gitu ya Ini yang sekarang ya Badan ya Enggak gampang capek gitu Nyanyi segala macem Kayak makan juga Enggak kayak rakus Kayak dulu anjaya Dutup rapper mata banget Sekarang makan nasi juga udah gak bisa Gak bisa banyak mbak Kemarin gak makan nasi 2 hari Cara kenyang aja gitu Paling makanan ini rebusan Bikin mukbang gitu Yang ngeliat orang-orang kenyang gitu Iya ulan suka ngeliat itu tau Orang-orang katanya Kalau ngeliat mukbang Malah lapar Gue enggak ada Oh hari ini temanya peach ya pink Jadi saya doanya juga harus pink Hai berbi Hai ken Ulan aku mau kasih kado Aku udah buat Artikel kamu di KPD itu Karya bisa Bisa baca Cari kejauhan Oke nanti aku cari ya Dia mau belum minus Udah Aku minus juga tau Satu 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 setengah Satu setengah Eh Satu koma tujuh Setelah Mana Terus ada silindernya juga 2,2,2,2,2,2,5 Yang ini doang nih Yang silindernya Jadi ulan Ulan minum quindi Tapi kalau pakai kacamata Enggak nyaman Iya Tapi ini sobrennya Sobrannya tubuh Enggak normal Hai anjay Hai ulan kemarin dikasih coklat loh sama temen aku dari Malaysia enak banget bak ke Malaysia yuk jangan Malaysia dia sama enggak bisa belanja-belanja ya ya buat kulineran Malaysia enak aku suka kulineran Malaysia perasaan sama aja ke sini ya enggak Hai nanya beli kita beli kita tiket bertiga kalau ke Singapura kan bisa tuh kalau belanja-belanja Singapura ya juga sih Masa mau ke Thailand-Ketailan lagi Hai singapura itu semua dimana Mbak Malaysia aja malaysia sepatu-malaysia juga ini belum pernah tahu sepatu banyak yang gua nitip celana nitipinnya tuh ke Cina bukan deh yang udah kita ilan ya apa Bangkong iya Thailand berarti bangkok bangkok kan murah ya tiketnya bangkok ya harus jauh-jauh juga ambilnya Indonesia ke Hongkong tuh katanya ke Hongkong deh ya ke Hongkong banyak fans kamu yudah kok sini Hongkong tapi lagi happening Vietnam iya Vietnam bukan hanya Vietnam aja tapi tempat operasi di Vietnam juga happening tuh di Korea aja ketemu Arhan Pratama ya udah disini mati ya enggak cinta mati ya udah dia mau pulang laki-laki dilupakan nama dia langsung di Korea juga mau ketemu suami di Korea LDR kita ada lama Hai canwo Hai semua gue canwo si prioritas susah untuk melihat kenapa sih disini itu hujan mulu mbak eh tapi kalau kesini hujan mulu emang mesin hujan ya emang mesin hujan ya GR banget sih aku pengen ke ini tahu ke Kamsir eh Kamsir kemana sih Hai yang bukan India yang apa sih Hai sang ah lupa lah Hai katanya mau ke Labuan Bajo nih atau gimana gimana masa kita meninggalin besti Rp5.000 cukup lah ya teh cukup nggak boleh oleh-oleh cukup bebot ini aja dikit-dikit uang enggak apa mata mbak masa iya buat angkos doang gue sedih kayak atas emang belanjanya emak banyak Kasmir ya aku pengen Kasmir tahu kalau ada rezeki pengen banget ke negara itu ya udah nanti buat madu ke semu ya Allah jauh kali ini nunggunya loh siapa tau deh ya Allah loh kita kayak gini di dengerin terus Mbak ini kan kita lagi cerita-cerita kan omongan adalah doa nih terus tiba-tiba gitu ya siapa tau lo tahun-tahun depan habis tahun baru ini nikah terus tiba-tiba ulang-ulang Mbak Herduin ulang ya ulang mau nikah waw nikahnya di Bali mbak akad-akad di sini dulu mbak aku terus nanti resesinya aku di Bali cuma aku mau ngomong aku doang gitu ya teh ya atau apa nangis nggak sih kalau gua nikah tiba-tiba mbak gue jadi ini ya di Bali nanti aku ini ya mbak tiketnya pepe terus mbak melengkapin aku sih sekali doang ya akuin aku sekali doang yang dua hari mbak boleh jalan-jalan aku siapin ufis banget sih ya Allah langsung ke cuti dadahkan kita nggak ada yang tahu loh iya sih bener kadang kita suka ngehalu-halu gini nih khobo ya Allah kalau lagi scroll tiktok mbak terus ada dekorasi yang ungu gitu bagus gitu kan ungu itu ada ungu perpaduan hitamnya gitu ih cakep banget ini nanti gua kalau nikah gua pengen begini pokoknya deh epi epi tiktok sekarang nih orang nikah semua curiga gua mau nikah deh tapi katanya di Indonesia orang menikah lagi menurun deh orang pada nggak mau nikah karena Gen ZH ini sekarang udah pokoknya kaya KUA udah gitu ngerti nggak oh iya iya jadi kaya model-modelan mereka itu konsepnya pengen apa sih private aja ya bener-bener banyak sih artis-artis sekarang yang emang tiba-tiba langsung ngeluarin foto nikahannya aja private gitu acaranya sama keluar juga iya sih bener ya terdipada ngeluarin pesta gede-gedean terus uangnya uangnya yang tadinya buat pesta tuh ya bikin iya sih kayak gue perempuan satu-satunya itu kayak gitu itu yang bikin ini terus emang Bapak tuh bilang katanya kalau nikah harus diruat dulu kayak pakai apa wayang golek waduh iya kalau udah nanggap bapak ya iya harus berarti nanggap wayang cong iya wayang tapi kan menikah itu kan sekali seumur hidup juga soalnya uangkan perempuan satu-satunya terus di tengah-tengah gitu ya itu ada ibu punceng jawabnya semua Bang gue gede banget ya tapi mulu kan ya Bang lu enak aja kenapa Hai itu sayangan banget dulu jadi makanya ya coba satu-satunya cowok tapi kan menikah itu kan sekali seumur hidup gitu kan guys momennya menjadi seorang raja dan ratu itu walaupun yang penting saat akan kita pengen punya kenang-kenangan ini lho nak mama waktu pas pas nikah nih kayaknya mau lagi pengen nikah ya deh ini maksudnya mau ngomong-ngomong katanya yaudahlah katanya mama terserah siapa dia mau datang katanya mau datang ke orangtua minta anak mama udah nikah banget ini loh Allah aja ntar Sultan Banten ada yang mau menikahi kamu Allah Amin Sultan mana nih Hai yang inilah jangan Sultan-sultan banget lah yang paling tercukupi anjay tapi harus tetap bisa nyanyi ya tetap masih tetap berkarya kalau lagi capek enggak enggak aku ambil iya gitu karena uangnya masih aman ya Allah padahal nggak apa-apa hal ini mau ntar kayak aja di geledek dicatat langsung Hai misalkan enggak ada putih juga cegir kayak dipilih-pilih kan kayak main kundang gitu main kundang ada ngasih filmnya sekarang Oh ya adalah sama itunya di Netflix Hai itu kisah apa orang mana orang Oh yang di ini ya dikutuk sama mamanya ya Oh yang mamanya punya hutang kan eh yang dijodohin ke orang kaya kan anaknya di itu merantau ya itu merantau awal ya berarti mah nantau dia ke seberang nah yaitu orang enggak punya Hai pas dia itu disukai sama aku ramalan akan menikah sama pengusaha asal Malaysia ya Allah gadis bangsawan amin gadis bangsawan terus terus dia datang lagi dah tuh ke ke kampungannya emaknya lagi di ngeliat itu anaknya tapi dia enggak mengakui Hai jangan ketidur dulu di dunia itu terus dia siapa kamu begitu ya Oh nggak ngakuin nggak ngaku ngaku ke emaknya Oh iya 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 karena mamanya ini maksudnya biasa aja malu dianya ya nggak boleh kayak gitu Iya parah banget sih itu anak aku ini ya pas dikutuk adinya pas lagi bersujud kan enggak dia iya kan gitu Hai kutu kok jadi batu Oh iya di kapal ya ini apa oleng gitu ya ya udah minta maaf hampurnya begitu hampurnya udah terlambat yang punya utang mah bukan maling kunang wulit tapi Siti Nurbaya Oh iya aku ingetnya Siti Nurbaya tapi itu di Padang juga kan Padang atau Hai kalau Malaysia nggak disiarkan disini cowok cedeng ya gimana sih aku mau nyari di Netflix ada nggak sih nonton itu jaman-jaman dulu ada lagi senang kolosal iya dari Korea kolosal sejarah itu iya itu nanti kamu harus tahu harus tahu nanti mau cerita iya ke anaknya ceritain apa nanti deh kamu tahu nggak mau dulu pas nyanyi pertama kali lagi melanggar hukum emang iya iya umpah umur lima tahun yang juga tanya apaku apa nyanyi ya bila mencintai suami orang lainnya begitu tahu suara bagus gitu gimana sih pertamanya enggak enggak tahu suara bagus cuman dan pengen aja nyanyi aku tuh nyanyinya lurus tapi nggak palsu gitu dulu tuh pas kecil belum ada cengkok terus cengkok ini di Indonesia didalamnya Enggak pas manggung-manggung dari panggung-panggung belajar sendiri ya dibeliin kaset sama bapak kan kaset dulu kan ngapalin aku tuh dikaset dibeliin kaset ya kasetnya dari Rita Sugiarto LV gitu-gitu mungkin bapak tahu ya anaknya maksudnya suaranya ini gitu ya gimana enggak tahu mah dia akan pemain suling dulu Oh alaiku toyo kalau sekarang ansur ya pantesan itu itu udah dari ayah berarti dan bapak ke nafas-nafas suling ya kan bener dulu lincah di bapak ulang-ulang ini tergila-gila sama cewek sama bapak pemain suling iya iya kira-kira ibu yang mama turgi tergila-gila bapak itu sulingnya mbak itu sulingnya kayak orang India kayak kayak resti juga ya langsung dianterin bapaknya kemana-mana gitu Iya sama bapak kemana-mana Oh copot rantai punya pernah tujuan aku bawa mobilnya aku lewat sini lewat sini lewat jembatan ini dia inget memori dia iya tahu naik motor repok yang bener-bener udah udah apa ya udah tua gitu loh udah waktu itu manggung ke apa kalau lalu ke perung panjang mbak manggung panjang naik motor iya dari Cikande jauh naik naik motor terus juga udah ngebul ya motornya terus rantainya copot sampai-sampai makeupnya udah dandan sendiri kali ya sendiri ya maksudnya berarti semua dong iya makanya nggak pernah makeup di jalan makeupnya di panggung sebentar gitu ya iya iya lincah lah ulang dulu makeup tuh pinter kenapa sekarang kayak nggak bisa gitu makeup dulu ya Allah bedoknya ya tapi terlebih aku jaman dulu iya aku udah pakai sanggul sendiri dulu ngeherdu sanggul apaan ya sanggul kayak penari-penari gitu ya Iya hebatnya terus udah pakai asisoris udah pakai udah udah aku dulu tuh herdu dan makeup sendiri itulah proses cowok Iya betul nih kamu kayak lagi diinian ya di TV gitu di rumpi Iya tapi cocok deh mbak Sri tuh mukanya mirip loh kan ngelingkul ke orang ya biar ada obrolan-obrolan siapa tahun terlalu menang tuh ditanya karir pertamanya gimana gitu di panggung tadi MNC bener lu pertama kali memang umur berapa ya umur 10 tahun apa 11 tahun gitu Ulan ikut DMC TV DMD dulu ya itu pertama kali itu nyoba-nyoba sebenarnya Mbak iseng-iseng aja ya karena emang umurnya juga enggak cukup kan masih terlalu muda Iya nyoba langsung menang itu kan DMD jadi dadakan jadi sekali dipilih misalnya sama-sama host kita lagi di atribun gitu lagi joget-joget gitu jadi tes tetap tata-tatanya sama kriwil sama waktu tulang di tes sama kriwil sama Ate Ayu menguai kis benikno zamannya udah dia bulan Iya sama-sama belum lama ya 2018 sama Ipang Gunawan juga didandarin sama Ipang Gunawan bajunya diganti sama dia kan tapi penggunaan pas lu DDA inget enggak mana inget loh orang acaranya cuma sekilas-sekilas gitu ya sekali terus menang lamba itu pertama lima juta langsung menang lima lima juta bunda ABCD ada ya di tempat oleh dari tolong Hai foto lengong yang beri seorang Hai iya langsung dipilihnya aku sama Raffi Ahmad waktu itu masih masih Iya waktu diatribun Dapatlah uang Tuhan 10 juta Mbak Nunggulah lama Dapat 10 juta Terus hasil uangnya dipakai Mama kan lahiran ya Lahiran prematur waktu itu Ada sebenarnya adek yang meninggal Prematur terus meninggal Mbak jadi uangnya yang 10 juta itu dipakai Buat selamatan Iya inget banget tuh membekas Karena pertama kali dapat hadiah Gede-gede hadiahnya terus dipakai Buat selamatan dan bayar rumah sakit Mama karena kan disesarkan Belum ada Luar biasa itu Eh 2000 Itu mudah ada BPJS 2018 Tapi kan mamanya belum bikin kali Jadi gak ada BPJS Sesar anaknya prematur Kalau udah gede Itu adiah live terbaru dari bulan permata Saat siap-siap untuk nantinya menghadiri acara Anugerah Dangdut Indonesia Bagaimana nih Setengah jadi dari persiapan bulan permata Apa menurut kalian bagus Jika iya Atau ada pendapat apapun Bisa kalian komen di kolom komentar Dan jangan lupa untuk like, subscribe Oke See you in the next video lainnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.